Hai bismillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semoga dalam keadaan sehat selalu pada kesempatan kali ini saya akan berbagi mengenai Master power window ya teman-teman Master power window yang video unboxingnya ada di pojok kanan atas ya itu sekarang saya akan melakukan perakitan ya teman-teman dulu saya menggunakan Master power window bukan master ya power saklar power window nya ini menggunakan dua ya videonya juga linknya ada di atas ya ini set kabel dan saklar ini seperti ini ya menggunakan poster bekas poster nih dari sebuah eh merk ya ini tanaka teman-teman masih tahu ya merek antena ini ya dulu tahun 90-an ya saya manfaatkan sebagai saklar ya Alhamdulillah ini sudah ada rezeki rezeki ya saya belikan saklar masternya ya auto up dan ini auto ya bisa naik dan turun sendiri nanti kita coba di eh mobilnya ya terus untuk menggantikan rumah saklar master 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 for window ini ya Taruna kan ini nggak muat ya jadi saya tadi ke tempat luak saya beli hamres ya bekas seperti ini saya beli dan saya potong lalu saya lubangi ya seperti ini posisinya ya menggunakan solder ya menggunakan solder ya sama cutter Oke namun untuk videonya teman-teman bisa mengira-ira sendirilah ya ini untuk malnya seperti ini jadi nanti praktis ya tidak menggunakan bekas ini apa poster tanaka ya poster antena ini saya sekarang menggunakan ini ya amres lah bekas mobil apa saya juga kurang tahu bentuknya seperti ini saya beli diluarkan lalu saya potong sebagai rumah rumah saklar master power window ya taruna seperti ini nih sudah jadi tinggal masukkan saja seperti ini lalu kita gancing seperti ini ya sudah tinggal dipasang di mobil ya teman-teman ini bentuk seperti ini nanti saya pasangkan di top door trim ya seperti ini seperti ini ya ATM layak amati diri dan modifikasi hasilnya seperti ini ya sekarang kita pasangkan di mobil ya semoga semua fungsi-fungsinya ini fitur-fiturnya berfungsi semua ya seperti ini ya bentuknya teman-teman terus untuk soketnya nanti saya kasihkan diagramnya pada video unboxing sudah saya seratkan ya di situ diagramnya sekarang kita mau coba ya ini coba dipasangkan di mobil nanti setelah jadi tinggal kita rapihkan videonya ya nanti tunggu untuk hasil akhirnya sekarang kita tes dulu ya tes hasil motif ini ya pembuatan saklar rumah saklar master power window ini oke sekarang kita coba di mobil semoga berfungsi untuk fitur-fiturnya oke teman-teman ini untuk diagramnya seperti ini ya susunannya jadi teman-teman mobil taruna ya yang punya mobil taruna atau pas kebetulan soketnya hilang ya atau sudah diacak-acak ini seperti ini untuk diagramnya ya pokoknya persis seperti ini jadi untuk jadi untuk pinnya kan yang diatas ada 7 ya 1 2 3 7 ini 7 ini yang paling kiri itu untuk power window saklar depan kanan ya terus untuk yang paling ring disini ya susunan disini kiri ini kalau kanan dua itu depan kiri ya pokoknya persis seperti ini terus untuk yang tengah itu sebelah ini 3 1 2 3 soketnya tiga itu negatif terus untuk yang sebelahnya nomor empat dan lima itu positif ya oke terus untuk yang bawah itu untuk tombol bagian belakang kanan terus untuk ini dua tombol belakang kiri ya mungkin jelas ya penjelasan mungkin cukup jelas penjelasan saya ya ya seperti ini untuk diagram wiring kabelnya ya jadi teman-teman enggak usah bingung ini ada petunjuk dan kemarin saya buka ini ya untuk power window nya dan tertera seperti itu ya nanti saya seratkan di sini ya dari video sebelumnya di unboxing pun sudah saya seratkan ya ketika ini dibuka itu ada tulisannya ya bahasa Inggris semuanya ini untuk L ini R atau R ya hub dan down terus ini karena enggak otomatis jadi manual aja ditekan dia nurun ditarik atas dia membuka ya sekarang kita tinggal coba oke semoga saja jadi ya bismillahirrohmanirrohim kita coba ini untuk soketnya ya teman-teman seperti ini bentuknya saya juga custom tadi beli di toko spare part tidak ada jadi saya buatkan sendiri seperti ini ini seperti ini ya ini dua untuk auto up dan down sebelah kanan ini untuk negatif ini untuk positif ya yang ke 1 2 3 4 4 dan 5 positif ya terus untuk ini yang bagian kiri ya kiri depannya teman-teman seperti ini susunannya kita coba ya ini baru saya coba dulu fiturnya semoga bisa digunakan oke ya ini sudah terpasang semua ya untuk fitur-fiturnya untuk dinamo motornya yang keluaran ini ya ke pintu sebelah kanan sudah-sudah terpasang kita coba oke kita kontak on ya ini coba kita nyalakan saya hanya di posisi on eh maaf di posisi ACC saja ini untuk auto ini auto down ya coba ini kita tekan ya teman-teman ya teman-teman bisa ya otomatisnya bekerja terus kita coba tekan lagi auto up ya teman-teman katanya nya sendiri ya terus untuk pintu maaf untuk jendela sebelah kiri ya kita tekan maaf lepas ini ya teman-teman soketnya lepas oh ternyata di kunci ya ini kita buka aja nah ini tuh ya teman-teman untuk sebelah kiri aktif ya maaf tidak bisa saya video tapi intinya jadi ini ya untuk kanan dan kiri oke sebentar karena saya tidak ada yang memegangin ya seperti ini saya tunjukkan untuk sebelah kiri ya kita tekan turun kita tekan ke atas ya dan naik ya oke terus untuk auto auto down ya kita tekan yang keras sampai ke mentok ya pintu turun ya itu saya cuma sekali sentuh aja coba kita tekan ke atas penuh ya nah saya sudah tidak memegang dan jendela tertutup sendiri oke oke mungkin itu saja dulu untuk proses rakitannya rakitannya tadi ya sudah saya jelaskan nanti tinggal video selanjutnya hasil akhir dari pemasangan ini ya box eh eh amres ya amres nya ini sudah saya buatkan namun kali ini tidak bisa langsung saya pasangkan pemasangan hanya untuk meng coba menguji coba ya fitur yang ada pada central lock ini ya master central lock auto auto up and down ya berarti bisa berfungsi dengan baik ya oke itu saja video dari saya mohon dikoreksi bila ada yang salah dan jangan lupa subscribe ya dukung channel saya semoga bisa berkembang di YouTube dengan modifikasi ataupun amati tiru dan modifikasi untuk konten-konten tentang DHSU Zebra Express oke terima kasih telah menonton semoga waktunya bermanfaat akhir kata assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah turun yang kencang oke kita tarik yang kencang letak oke i terima kasih selamat menikmati selamat menikmati